Intro Bangunan kokoh, cat putih gading menjadi ciri khas Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 dibangun oleh arsitek Belanda. Hal ini dapat dilihat dari pilar-pilar tinggi pada bagian depan gedung yang menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan peninggalan Belanda. Tak banyak yang tahu bahwa Gedung Juang 45 awalnya merupakan sebuah hotel mewah. Pada 1939, pengusaha Belanda bernama L.C. Schomper mendirikan Hotel Schomper untuk dijadikan tempat singgah pejabat tinggi Belanda, pengusaha asing dan pejabat pribumi yang berkunjung ke Batavia. Schomper dan keluarganya hidup bahagia di hotel miliknya. Namun kebahagiaan mereka berakhir sejak Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Pada era pemerintahan Jepang, aset-aset orang Belanda disita, tidak terkecuali aset Schomper. Pada saat itu, Hotel Schomper yang telah disita tentara Jepang beralih fungsi menjadi asrama pemuda Indonesia. Asrama ini dinamai Asrama Angkatan Baru Indonesia. Militer Jepang mengizinkan AM Hanafi dan rekan-rekannya menggunakan Hotel Schomper sebagai asrama pada Juli 1942. Kala itu, Soekarnie ditunjuk menjadi pimpinan asrama, Hairul Saleh menjadi wakilnya, dan AM Hanafi sebagai sekretaris umum. Jepang juga menjadikan Hotel Schomper sebagai tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Adam Malik, dan Hairul Saleh, mereka inilah yang mendidik pemuda agar berjuang merebut kemerdekaan tanah air. Setelah asrama Angkatan Baru Indonesia, gedung ini kembali berganti nama menjadi Gedung Menteng 31. Oleh sebab itu, para pemuda penghuninya disebut Pemuda Menteng 31. Sejak 1972, Gedung Menteng 31 ditetapkan sebagai bangunan bersejarah oleh Gubernur DKI Jakarta. Setahun kemudian, bangunan bersejarah ini dipugar agar layak dikunjungi. Selesai pemugaran, yaitu pada 1974, Presiden Soeharto meresmikan bangunan ini sebagai museum. Gedungnya dinamai Gedung Juang 45. Dari pintu masuk bergaya arsitektur Belanda, pengunjung dapat langsung membaca sejarah perjuangan pemuda Indonesia merabut kemerdekaan pada papan dokumentari yang dipajang di dinding. Pintu masuk museum diapit oleh patung dada Bung Karno dan Bung Hatta. Ada gambar serta cap tangan para perempuan pendekar, seperti Fatmawati, R.A. Kartini, Marta Kristina Tiahahu, Jud Nyakdin, dan lain sebagainya. Gedung Juang 45 terbagi ke dalam enam area utama. Terdapat sejumlah diorama yang melukiskan suasana Gedung Menteng 31 Jelang Kemerdekaan. Selebihnya, ada setidaknya 2.500 koleksi, baik lukisan, dokumen, dan patung di Gedung Juang 45. Di museum ini kita dapat melihat jejak para pejuang kemerdekaan lewat koleksi benda-benda peninggalan para pejuang Indonesia, seperti mobil R.E.P. 1 yang menjadi mobil kepresidenan pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Soekarno saat berdinas. Selain itu, ada juga mobil dinas Muhammad Hatta, yang mulanya merupakan milik Johan Johor, Paman Hatta. Terdapat pula mobil peristiwa Cikini, insiden percobaan pembunaan Soekarno pada 30 November 1957 di antara deretan koleksi Gedung Juang 45. Pakaian laska rakyat yang dipakai sewaktu berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia juga dipamerkan di sini. Terpampang pula foto para pemuda pejuang kemerdekaan Indonesia, bahkan beberapa toko pejuang ditampilkan dalam bentuk patung dada. Angkatan pemuda Indonesia yang bermarkas di Gedung Menteng 31 menjadi motor penggerak pemuda revolusioner di Jakarta. Ini merupakan sejarah penting Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, sebab dengan melihat kembali perjalanan sejarah melalui bukti-bukti material atau peninggalan budaya akan memberikan pemahaman yang benar mengenai jati diri bangsa.